Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pemain bulu tangkis Zhang Zijie di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Zhang terkapar dan kejang saat bertanding melawan Kazuma Kawano di kejuaraan bulu tangkis Asia Junior 2024. Mao Ning mengungkapkan bahwa Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait penanganan medis Zhang. Kami menyampaikan penyesalan dan belasungkawa yang mendalam atas kematian Zhang Zijie, ujiannya pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Zhang sempat dibiarkan selama 1 menit 20 detik sebelum diberikan pertolongan pertama. Humas PBSI, Broto Happy, menyatakan tim medis baru diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari wasit sesuai SOP Federasi Bulu Tangkis Dunia. Zhang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito yang berjarak 4,7 km dari lokasi pertandingan dan dinyatakan meninggal dunia pukul 23.20 waktu Indonesia Barat.